misalnya jaman kita di jaca belanda terus kita mau jadi, mau saya salah terus pas Jepang kerja roding mau saya, mau saya, mau saya saya mau saya saya mau saya saya mau saya tapi misalnya kita di Amerika di WN itu, walaupun kita ada Rusia terus menguarkan saya mau saya saya mau saya berdoa misalnya jadi, saya lebih baik kalau sedang mereka, uzadlah sehat itu ada, tidak terlalu ya ini sudah banyak waktu Tuhan ustadzlah itu masalah tidak pernah berpengajian dulu di Ia harus pilih DCilじゃない, ini sudah banyak pertanyaan ketika kalian ingin mengapa lu itu!! saya sudah kisah, saya ragu saya masih dilingi jadi ukurannya soleh, tuntas Bani Adam, tuntas ya kalau pengurus Mejit, ya utang duit pengurus Madrasa pengurus Madrasa pengurus Madrasa, yang dilingi Ustazah, ya orang nasib Madrasa sudah mengalami malah ini dicerit yang soleh-soleh rakyat terdakai untuknya ukurannya ilmu, ilmu menang Bani Adam orang calon presiden nak ngamati ngalah-ngalahi presiden kelasnya RTW ngamati pilpres, berarti ilmu lipatannya kan Menteri Macandesa, kalau presidennya ini Indonesia pasti begini, ini harusnya terlalu banyak kalau harusnya ilmu Bani Adam top apa harusnya presiden itu begini, jangan begini ini orang yang takut ngomong-ngomong sekelawannya ngomong ramai-ramai berkata 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 asma asma berkata 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 dikata sampai tiga di tinggal Nabi ini di tinggal kecuali umat yang berkata yang berkata 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 abang sendae selamat berkata penat berkata abang berkata berkata yuk baik dan ini ya pokoknya ayu islami khairun kol itamud orang-orang ada hadis pahamu paham pokoknya ngajin, penting nah, saya tengok ngopi baru saya sedap makan makan-makan, yang ngajinnya baru saya ingin wani mulai monggo segera wani buju ini kering, ya setengah-setengah saya ingin daliwis damai ini sore bisa adem wala'in lah muka samin sa'al tahum takok sopoh ngakci rohum yang wakiaman kholakom layakuluna kutifatin buang minu sanging layakuluna apa nunuruf inuruf aslin apa? layakulunan apa? ya, yakuluna, ya aja apa? yakuluna terus ditambahin nonton, yakulunan nah, terus non loro jejer, diadukomno, apa? diadukomno, barat diadukomno, tasdit dianggap non mati terus ada wawu mati terus akhirnya non rofak di duang ambik wawud domir kutifatin buang minu sanging layakuluna apa nunuruf inon rofak wawud domini lan dituang apa wawud domir maka namukah khaliqa ya apa yukfakuna din alih nasopo ngaka yusrafuna din ingat nasopo ngaka anibadatillah saya ingin nyebani Allah wakilihi lan demi dawe rasulillah sallallahu alaihi wasallam eka li muhammadin an nabi misalkan khaliqa misalkan khaliqa yang mau khaliqa wakilahu apa? maka khaliqa kita apa? wakilih ya maka khaliqa wakilih terkipi dari kosam moksam apa? moksam apa? maka khaliqa maka khaliqa wakilahu ini nusibah alal mas moksam maka khaliqa kita nusibah maka khaliqa apa? ber ini dianggap apa? kosam apa? dianggap apa? kosam maka khaliqa ini kan apa? nasop khaliqa kita kan apa? wakilihi itu apa? diniati apa? kosam wakilihi landemi dawe kanji nabi wakilihi landemi dawe kanji nabi ini sebut ini falqaulu walqil almakolah kulluha masodiru bimaknan wahidin wafikiru atin sab'iyatin edun biljari ima atfan alasa'ah aw' annal wawah kosam cara khaliqa gampang aw' annal wawah lil kosam jawab imam mahluf ya cara khaliqa gampang annal wawah lil kosam wakilihi landemi dawe kanji nabi lani mereka diataf nang sa'ah diataf itu mong ya kan wa'indahu ilmu sa'ah wa'indahu ilmu kilihi gitu kerwatan nakjer kerwatan ya kesempatan ya kesempatan kesempatan saya mikir wah ha 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 keliwat bahwa 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 mikir tidak maksudnya saking saat ini ngempet itu nganti suarga itu kalau pesta itu berkara ini ngempet itu ya seperti yang nyabu lada di syaribi dan ini masuk ke polam gak garuk-garukan aku maksudnya aku ketemu suarga itu belas enggak nilai dianggap mengganggu maksudnya sudah nyabu enggak sibuk trauma dibuat jualan, cerewet cek nuntut, belum? tidak ada di sayur aja lu belum gak cemburu ke ibu jualan tapi ibu suarga ya setuju wakili mereka ada di atas nisya itu wa indahu ilmu sa'ah wa ilmu kilihi maksudnya wakilih demi dawe kanji nabi di eka oleh muhammadin sallallahu alaih salam wa naswuti nasabikilahu alal masdarbifilal muqadar ewa kola kilaku yara bido pengirat ini sehingga jadi ini keresahannya nabi yang ada di dalam iman alhamdulillah saat ini di Indonesia ada di dalam iman sifatlah pas fahmong kau nyepurau siro maknanya fa'arid sehingga mengalami siro anhim sanging kufar maksudnya ada di dalam iman saya mengucapkan siro salamun utawi urusanku baikku itu maksudnya orang kau terus mengucapkan salam yang non muslim maknanya salam ini aku baikku itu berada di urusan gak saling mengganggu apa? ya jadi maknanya salam itu sebutnya? seperti ini khabarun imahdufen ayy syakni salamun ayydu salamaten mingkum wa minni fa'uwa taba'udun wa taba'ru'un minhum fa'alai syafil ayat masyru'iyyatuh salam alal kufar maksudnya ini kena ditiru maksudnya kena ditiru kena racocok ke orang kena madoroti ini kena madoroti tetap Islam jadi tersangka kan? paham ya? tapi kena madoroti kena mangel maksudnya kalau hubungan orang yang cocok itu kena salam salam itu kena ganggu kena ganggu itu cara kena cocok kenapa? ayy syakni salam ayydu salamaten mingkum wa minni fa'uwa taba'udun wa taba'ru'un minhum jadi jamannya secara cocok ya paham ya? tapi dawe nabi yang marahi orang khasut khasut itu wataknya manusia sehingga yang khasut fa'uwa taba'u juga berlebihan fa'uwa Tuhak itu juga berwujud misalnya roh cawelek ini ganteng kita dibuja wajuh karena kita mesti khasut ya tapi kita terus buat santet dan pegatan hahahaha ya mau gerbang-gerbang apa? ada orang yang mengalimu saya mengalimu tapi pidato ini laris Tuhan ya mau gerbang tapi ada ada juga ada juga pamflet jauh kaya ini hahahaha ya orang sanggono apa? wakul apa? salah dan saya lagi laris bukti ilmu kemanfaat aku laris pidato berarti munip orang ya orang sanggono itu jadi saya laris disalamintam kok tak mat sehingga malniat aku tukuk kran wudu dia puluh diket wakul itu ada yang menghisap hahahaha ya maksudnya cerita maksudnya ada yang menghisap ada yang orang tapi akhir-akhir hahahaha maksudnya 100 juta ada yang menghisap ada yang orang hahahaha ada yang teman hahahaha ya kompromi ya kompromi karena ya aku dulu lah lah ngilangi hisap kalau mau pakai fakir miskin sampai baban rasa dikongkan selama hahahaha nyanyo ya yaudah jadi maknanya salam ya adhu salamatin minkum wa minni fa huwa taba udun wa taba ru'un minkum wahadau taiki qoblayu mahradur dan perintah sopan nabi dikitalihim kran merangi kufar itu aku lakukan hampir semua yang bab ini setiap imam suyuti bilang mansoh itu mesti imam suwi komplain karena cara aku benar imam suwi sosial itu tidak bisa mansoh kita misalnya hidup di Amerika di Eropa kan gak mungkin kena kita hitop kital ya kita di daerah yang kita minoritas kan gak mungkin kena hitop kita hukum itu masalah sosial ketika itu sudah lah masalah sosial ketika kita diserang Belanda kayak di Jajah Lodok di Jajah Jepang ya wajib perang malah pecundang kan di negara ini di Jajah di Jajah kan itu itu nah tapi kita pikir ini daerah tertinggal minoritas kok ngajak perang ya kendak lah itu nah mulanya temen ini jauh imam suwi wayahtamilu anal murad alkafu anmuqo balati mbil kalam falah jadi nanti kalau cek di semua tema seperti itu yang imam suwi itu ngerti kan mansoh suwi itu komplain masalah sosial dibutuh sama mansoh suwi itu itu bukan fakta kalian ngerti kan itu kan gak bisa itu masalah apa sosial jadi misalnya misalnya zaman kita di Jajah Belanda terus kayak muni monggo salam terus pas pas Jepang kayak kerja roding monggo 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 itu kayak cah geblek lah monggo monggo tapi misalnya 4 Kansas berjutan monggo agak nanti kumprin di semua tafsir jala lensing, di komentari sawit ini nah kecuali masalah ahkam ahkam itu sekali manso manso, misalnya hukum masalah madab qibla itu kan pernah madab betul maktif sekali manso, manso, betul karena sudah amal lunas, sudah jadi amal lunas kita sekarang madab qibla paham ya? tenak sosial, sosiologi itu kan masalah alhumu yadur ma'ilatihi wujudan wadaman itu kan urusan muktadol hal ya kalau ini kita tahu nabi pidato kan ada panggung mas kalau itu menawa tidak dipaksa, itu ada dalil aku sakit itu mas, tidak boleh ada dalil jadi seperti nabi pidato nabi kan orang paling api itu ya ngendekan kepingin duur ada waktu yang Jabal Rahmat jadi nabi terus munggang ya terus itu kutake nganggap itu nabi butuh tempat tinggi sehingga itu ada waktu ya panggung seorang unimul lah, pokoknya sementing itu di dalih di dalih ya tapi di sini itu ini aku, ini aku pribadi sebagai ulama yang seneng mengalami di sini nabi ada waktu ya waktu itu orang-orang yang mengajikan ini dia rasa memaksakan ribet tapi di sini juga waktu makan lain tempat yang duur tidak ada yang ngaji kutu duur aset ya aset 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 jari keutahfif malah kan mainnya kelompok ya tapi yang jelas itu tidak masalah MC MC itu ada dalil ada yang ada di sisi sobat mau itu khasana dengan Rasulullah tapi nyatanya nabi sederinya ngentikan ngutus abu rero tapi kalimatnya mungkin ya abu rero istan sitin nas aku ada yang ada di hadisi abu rero aku apa ngentikan jadi orang yang menang abu rero ngatik sedih luk mau sebabnya nabi itu ngentikan terus nabi ngentikan ya nabi ngentikannya ya unik nyatanya semua riwayat itu gak salam dulu langsung ngerti lah alilah al kauqum abu rero abu rero aku itu lengkap pidatunya nabi ketika hajatil dan si diri itu hukum waribal jahiliah maudu wa'udu 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 huribal akbas hukum tapi ini janji gak kuat ngomong hukum tapi hukumu rero apa tapi tetap golek tempat yang duur jadi nabi itu gak ruwa dia mau terus ada waktu ya terus dia hahaha kayak masih tengok aku gak usah buat foto masalah masalah muktadol muktadol jadi itu kali mencegit lah jadi mu'udu itu menara mereka satu-satunya cara suara mu'udu itu mu'udu itu mu'udu menara lalu ini dibang penean ya sampai kerewek itu mu'udu itu itu mencegit muktadol mencegit jadi cara aku itu merasa fanatik ini bab-bab masalah ini bab sosial lagi di bab nah kecuali bab ahkam itu kan sudah jadi amalun nas kayak kita dulu pernah apa sholat madheb terus madheb ka'bah itu benar-benar masalah kita harus seperti itu dong ya malah ini ayat-ayat masalah kital gak kital kalau mau nanti ngecek tapi arah percaya tapi kita meyakinkan aku kan baru apal kan bisa menduga fa'fu'an'um'b'as'fah terus apalah kan bisa diduga ayat-ayat yang ada kitab aku tidak tahu aku tidak tahu jadi pecundang aku ngaji gudak gudak tidak serius sekali ngaji urusannya Allah Rasul tidak main-main tidak urusan dua-duanya sepertinya sepertinya Abdul Haddad aku ingin Rahwali atau ulama gampang orang api itu lihat saja adat tapi serius ini ibadah ada adat 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 tapi ada adat ada adat ada adat ada adat ada adat tapi jangan lupa terdapat biasa kita berpikir dengan kemudian tidak ada perbandingan itu tidak usah saya tidak tahu saya tidak tahu yang tahu misalnya kuliah Yul Cavirun apa kuliah Yul Cavirun kan Imam Suhuti juga komentar Mansu apa apa lakum din hukum wali adin Imam Suti ngintikannya gini, ini di jalan lain Wadah kobla ayuk marah bilharbi Ini dawe sini Imam Suti berarti jalan lain Lakum dinukum waliyatin itu wadah kobla ayuk marah Bilkital atau bilharbi Terus Ini jelas ya beliau komentar Nak niku kobla ayuk marah Bilharbi Terus Terus ini keluar wajah Jadi artinya orang kafir punya cara beribadah Kita punya cara beribadah Tentu cara kita dan mereka pasti beda Wakilah innal murad biddin Wakilah innal murad biddin al jaza Elakum jaza uakmalikum Wali jaza uakmali Wa alaihi falanashah Jadi lakum dinukum waliyatin Kafir rahsahana dewa Buna raka ya rahsahana dewa Aku islam ya Mulanya aku kudundus warga Sekaliganya Buna raka Loh, bedanya biar Loh, bedanya biar Loh, bedanya biar Beda ini suwi Orang Jembelnya ku ya Suwi Mulanya juga geman Apodawah juga geman Geman raka Ya jelas ya Ini mungkin kalau cek mas Jadi beberapa Bukti imam suwi itu Gak patikerso Yang sosial Seorang lagi di Ya lucu tuh Misalnya Ayat Musa Lama Dimansu Kita hidup di daerah Yang kita Menuh Terus Piye Orang 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 Ya setuju Masa ini Ben Clear ya Jadi jelas Ben Sampai ngerti lah Nggak Ngajiku Tenang Apalagi kita di Indonesia Apalagi kita di Indonesia Kalau ada unsur kita diperangi Baru Boleh kayak zaman kita Ada Belanda Ada Nggak boleh kita yang memoh Mulai Kan Yang Quran kan gitu Awal Semua kita itu Karena kita diserang Atau dimolai Ini setidak terinsu Terima kasih Allahu Akbar Mima Akhauf Wa Ahbar Allah Allahu Akbar Ini Enak Wadi santai Wadi tenung Serausaha Gendung Semua cukup Ini Allahu Akbar Dari semua Yang saya takutkan Santai Wadi Beruntusan Barang Sholat Leda Ledi Mone Ini Allah Itu Mereka Jelas Tapi Yang Mereka Ini 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 maksudnya 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 sesuai peristiwa yang dihalami Rasulullah s.a.w. maksudnya orang-orang orang-orang yang tahu orang-orang yang tahu orang-orang yang tahu orang-orang yang tahu maksudnya maksudnya penyalinan dari Loh Mahfud ke Samait Dunya itu diturunkan oleh Leladul Qadar tapi Samait Dunya itu dicicil dalam durasi 23 tahun dan bebas bengi, bebas rino, bebas bulan sesuai kejadian masing-masing kadang ini bebas pada Ramadhan kalau tidak ada Ramadhan tidak ada panduannya padahal padahal ada Qur'an-Qur'an yang diturunan berkata berkata su'adhanu minallahi wa rasulihi ilan nas yaumal hajjil akbar itu turunnya terus nabi pada wafat itu 80 hari sebelum wafat berarti bulan 80 hari 80 hari sekitar 80 hari sebelum tanggal wafatnya nabi berkata 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 bikin mit s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s- bukanlah apa-apa keputusan Farkon itu adalah keputusan yang misalnya ini adalah yang bersih kita, ini adalah saat kita kita mengutuskan ayat Rasulat kita mengutuskan berapa Rasul rupanya Muhammad dan jenis Muhammad SAW waman dan orang yang berlaku sederhana Muhammad jadi ciri utama Allah itu mengutus Rasul yang ada prahera Allah itu mengutus Rasul kami lah, gak ada sampai untuk mengurus apapun ya kudonok delegasi, karena gak semuanya ditangani Rasul Induk ini terus Nabi Intakola ila Rafiq al-Aqla, terus menghentikan al-ulama' warasatul Allah, Ambiya sampai menghentikan, waman balahul Quran, orang yang sampai kepadanya Quran itu berarti tak anggap menangi saya karena menghentikan apa, kanji Nabi ini siapapun yang menangi nungguni Quran, udel Quran ila yamil siamah, kukul ayu saya ini, saya ingin menghentikan ini, saya ingin menghentikan Quran ini rahmatan, halnya jadi rahmat dan berarti, dikatakan yang diutuskan oleh Allah yang diutuskan oleh Allah ini, yang dikatakan ulama' dan warasatul Ambiya, agama itu jadi rahmat tidak boleh jadi problem agama itu jadi rahmat tidak boleh jadi problem, karena Quran memaklumatkan diri dan mereka itu dan mereka adalah dari yang berani itu terseksa dan ketika diwarna adalah mereka yang terseksa dalam hal itu tidak pengetahuan dan mereka yang pengetahuan mereka itu terseksa itu terseksa dan mereka tidak nanti ramah saya malah ngiling-ngilingan malah repot ini kesunatan orang ayuh banyak sombong saya tidak siap tidak disombongi dari cara Quran ini orang ayuh kena khitab falat takduk nabil qawli, yang omongan oleh lirih oleh ramah itu judas, mereka tidak ramah fayat ma'alladhi fiqalbihi maradun ramai orang ayuh yang raih-raimu terus pikiranmu terus wahi kegelam maka 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 ada yang ngayu-ngayu, yang sombong sampai aku kalau tidak bisa, ya misah bareng padahal ayatnya falat takdukna bil qawli bayat ma'alladhi fiqalbihi maradun mirrobbiga innahu wassami sing midanget li'akwalihim al-alim bi'af'alihi Allahiku soporo busamawati ngayu yang mengirrani pura pura langit walardhi lan bumi amai bainahumalan antarane samwat lan aruth bi'af'i robbin yaa dari-verbink robbin ini kira-verbu kan rahmatam mirrobbik innahu wassami il'alim robbis samawat kalau robbis samawat lebih gampang karena mirrobbika gemajrur terus disifati robbis samawat sekarang pakai rob yang robun nak robun berarti birof irobbun kelan rofa'i lafad robun ya macamnya tetap robun birof irobbun kelan rofa'i lafad robun berarti khobarun ini udah dikobar sali sun kan ketiga ya ketiga bener pakai temen robbusan pertama kan inna hu huwa asami sitok al-alim loro aku yang hitung kesuan tak hitung inna hu huwa asami kan sitok al-alim loro robbu samawati lalu bujau wabijari hilang klan jari lafad robin badalun kudad dibatal min robbika saing lafad robbika berarti min robbika majlur terus dibadali robbu samawati inna hu huwa asami maka hukumukini aku yakin kabe biana hu ta'ala robbu samawati wala arti baik ini mongkau yakin siro kabe biana muhammadan rasuluhu tusani Allah la ilaha ilaha huwa yuhyu wa yumit robbukum ya pengirahan siro kabe ya orang bu'abaykumul awalin dan semengirani bapak-bapakmu nanak moyangmu singkisik terus kalau tak cerita kita kita ngaji kur'an itu anggap ditaktik ditaktik diputus-putus oke apa diputus-putus misalnya ingatkan Allah itu yang menuhani langit Allah itu yang menuhani langit Allah itu yang menuhani langit yang ada lalu dikorupsi malaikat orang terus malaikat yang juga itu dimana Allah menyatakan aku pengirannya langit bumi nah ketika itu Fir'aun ujiqbaleloh jadi ketika Allah itu pengirhani langit terus muniyahah manubnili surkhal la'ali abluhul asbab asbab as-samawati fa'attal iha ilaha ilahi musa jadi gendut dengan Fir'aun Musa anak pengirhanam yang langit aku pegai piramida singduhur kependelok pengirhanam ada Taurah Assalamualaikum warahmatullahi Nabi Musa nyoro mereka nyoro dihincang-hincang ya raketok kan lana raketok jari Fir'aun gak ada repot gak ada Fir'aun lana Abu Musa langsung sok iya ya wajahnya dihincang-hincang mesti raketok lana raketok disimpul no murah akhirnya Nabi Musa ngertikan robu'kum wa robu'abai'kumul awal mesti mengirani mbahmu buyutem aku terus dosadar punggawa Fir'aun nak Fir'aun pengirhan berarti mbahirat dia pengirhan bergum pengirannya orang lahir icak ngurus akte kelahiran ya nak Fir'aun pengirhan berarti bapaknya orang dia pengirhan mbahir yang dia pengirhan buyut-buyut jadi ada cerita pengirhan terlambat lana waikumulani Fir'aun tersinggung ketika dikatakan warabu'abai'kumul saya mengirani mbah-mbahmu jadi mulani kadang sifat yang orang dahsat itu kadang luweh mematikan sifat yang orang dahsat pengirhani langit bumi itu kan kayak dahsat tapi nyatanya Fir'aun jadi soberkelit soal pengirhani bumi jari Fir'aun ma'alim t'ulakum min'ilahin huwiri aku melakukan yang dinding yang tak berlaku di pengirhani ya aku di langit nggak ingin apa orang padahal nggak diinginkan orang kita jam ini orang kita orang kita orang kita orang kita ah ah orang kita orang kita orang kita disimpul orang orang oh kapir halus hahaha hahaha sadat sadat hahaha gak dihincang itu gak dihincang itu gak dihincang itu berhincang itu berhincang itu berhincang itu akhirnya Nabi Musa ganti statusnya pengirahan itu yang mengirani Mbah Mbah saya malah tahu lu mati ini musuh